Posko penyekatan sudah berakhir sejak beberapa hari lalu Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh Satuan Polri yang ada di Indonesia Tak terkecuali Kelimantan Barat Satu di antara posko KRYD yang disagakan yakni Posko Tugu Alianyang Ibtu Taatang Roshadi, Kasat Lantas Polres Kuburaya menjelaskan Jika untuk hasil dari KRYD beberapa hari yang lalu Ada 150 kendaraan yang diperiksa Kendaraan yang diperiksa tersebut pun kendaraan yang dicurugai membawa penumpang berlebih Selain itu 100 lebih penumpang juga menjalani pemeriksaan swab oleh petugas kesehatan Kita berakhir dengan operasi ketempat di KRYD 7 hari kemarin Pemeriksaan kendaraan ada sekitar 150 kendaraan Khususnya di Tugu Alianyang Pemeriksaan kendaraan yang diperiksa orang itu 110 Yang diperiksa swab 34 oleh bis dokter sekolah dan palbar Dan pembagian masker juga di bawah Jadi pemulisan tersebut Alhamdulillah dari para penumpang itu negatif yang positif Ibtu Tatang Roshadi menambahkan Hal tersebut bertujuan untuk mencegah sebaran virus COVID-19 Yang dibawa oleh pengendaraan luar wilayah Kuburaya Dirinya pun tidak bosan untuk mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan Mengingat kelimatan barat masih diselemuti oleh virus corona Dirinya pun berharap tidak ada kluster baru khususnya di Kuburaya Septapon TV memberi tekan